assalamualaikum halo youtube ketemu lagi kita mau unboxing black box paket dari kawan ini untuk buka hati-hati jangan napsu ya biasanya yang paling asik buka paket kalem ya bro paket ini rencananya mau di weathering ya kondisinya dari kondisi A basic pabrikan kita mau weathering ini ada alat berat dari Norskot Exavator CAT 315C Hydraulic Exavator ini yang versi eh kalau gua bilang sih diatasnya jenerik ya premium karena artikulatnya main yang satu lagi ini dia yang buat ngalusin jalan ya terus nah yang ini paket yang spesial sih menurut gua ini sebenernya sih dari repacking yang punya Norskot di beli sama DM Master terus di repacking ulang ya sama dia ya dikasih kemasannya jauh lebih bagus karena memang dia buat selain buat kolektor ini juga buat merchant dari unit aslinya kartepilar nah ini unit Volvo dari merek mereknya aneh mereknya lupa beneran ini mereknya lupa lupa collection gitu jadi lihat bahasanya sih bahasa Spanyol gitu tapi made innya Cina detailnya gak terlalu bagus ya medium lah tapi oke juga sih buat pelengkap oke yang pertama kita buka yang unit yang standar dulu ya nanti naik 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 yang lebih bagus ini mobile acceptator jadi dia bisa jalan sendiri ya kalau pas lagi ke lokasi kerja jadi gak perlu alat bantu kayak mobil gitu jadi dia bisa jalan sendiri karena dia punya roda beda sama yang pake track ya ini unit aslinya Volvo kalau dilihat dari chatnya sih glossy banget detailnya lumayan tapi panting chatnya tuh kayaknya sedikit berantakan ya gak gak begitu bagus khusus untuk di daerah pelok nah tapi kalau untuk di bodinya dia bagus nah ini kakinya juga buat nahan ke tanah gitu ya nahan ke ground dia dummy dia gak main artikulasinya bannya double jadi semua totalnya ada 8 roda ya kembangannya ada detail kembangannya ada nah ini yang gua bilang versi yang generic ya jadi dia cuma main di engselnya aja as engselnya aja tapi untuk stroke hidroliknya tuh dia gak main fix jadi dummy nah itu dummy tuh dia gak naik turun sama ini juga dia cuma engselnya doang yang main sama satu lagi lengannya tuh dia juga gak main udah fix ya itu harusnya main harga gak bohong sih tapi lumayan oke oke lanjut ke unit yang kedua dari northcode ya ini gua bilang sih box nya versi klasik ya gak tau sekarang masih ada apa enggak gitu ya karena sekarang tuh kemasannya udah kaleng ya ini yang versi eksavator yang kecil ya 315C ada lagi yang di atasnya dia bodinya lebih besar kalau gak salah tuh 310 cat 310 cat 310D atau berapa lah gua gak tau nah disini di boxnya northcode tuh selalu kasih keterangan ya detailnya ya dia bisa apa skalanya fix 187 oke ini masih baru plasternya juga masih sebaru ya belum pernah dibuka jadi biasanya kalau habis koleksi alat berat tuh nanti lu suka sama satu banding satunya kalo ngeliat di jalan gitu atau dimana gitu ya biasanya sih gitu atau suka dulu sama satu banding satunya terus nyari miniaturnya tapi kalo gua sebalik nyari miniaturnya dulu baru nyari satu banding satunya ya ini pantingnya ya pantingnya dari northcode itu bagus karena dia di eye cache jadi detail panelnya tuh kayak ketutup sama chatnya ya kayaknya chatnya tebel chatnya tebel banget ini premium gua bilang premium ya ini sih penyebutan gua sendiri premium kenapa? karena ini artikulasinya main semua dia kayak hidroliknya dia main naik turunnya main jadi gak cuma engsel kayak tadi ini main semua kalo muter 360 udah pasti tracknya dari karet nah ini boomnya si hidroliknya tuh dia main naik turun semua ada 3 3 3 arm ya 3 artikulasi main nah ini detail panelnya sementara bagus karena mungkin karena chatnya tebel jadinya tuh dia kayak nutupin gitu loh tapi itu nanti di blackwash tuh keluar semua detailnya oke keren recommend banget unit ini buat di apa di koleksi ya oke lanjut ke unit kedua eh sorry ini oke ini ketiga nah ini cat 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 CS CS 56 smooth drum dia ini buat buat ngalusin jalan ya kalau abis di asfal buat madatin jalan juga di sini keterangan untuk 14 tahun ke atas jadi ini bukan kategorinya bukan mainan anak-anak ya ini miniatur nah ini untuk fiturnya apa aja artikulasi steering ini terus drumnya juga bisa maju-mundur jadi bisa puter ya terus eh paten untuk rodanya tuh mirip banget sama aslinya kacanya bening detailnya bagus jadi kelihatan ya detail kabinnya tuh kelihatan oke ini kita buka ini masih grass ya bukan barang use atau second gitu ini barang masih baru dari seller datang kesini nah ini penampakannya detailnya bagus ya ini ini drumnya itu bisa muter maju-mundur nah terus dia bisa eh kiri ke kanan ya roda patternnya tuh udah real banget mirip sama aslinya detail kabinnya juga bagus semua sih bagus semua sih bagus buatan northcode tuh gak ada yang jelek bagus semua nah ini yang gue bilang sih keren nih gila baru kali ini ada miniatur skala 1 banding 87 tuh kemasannya bagus banget lihat ini mereknya DM package master ya lu lihat ini udah packingnya memang sederhana tampilan tampilan awalnya ya tampilan awalnya nah ini masih baru nih ah cakep banget ya ini boxnya tebel jadi kalo ngirim lu aman dah dengan box ini lu cover lagi sama dus lebih aman nah kan masih dapet segelan lagi dikasih kayan kain pembukus jadi berasa banget nih beli barang ini tuh berasa istimewa banget nanti lu lihat ya baru kali ini ada kemasan miniatur tuh bagus banget yang lainnya biasa lah ini bagus banget dapet bonus lagi kaleng kaleng kemasannya bagus nah tuh lihat kan wah tuh keterangan kayak nih fotonya aja foto 1 banding 1 tuh bagus banget fotonya bagus banget sablonannya bagus banget jadi jadi ngoleksi kalengnya aja tuh udah seneng hehehe apalagi udah ada isinya nah ini modelnya cat 450E backwood loader ya nah ini keren ini ini yang terbaru ini norskot keluarin eh tipe yang terbaru jadi yang model ini itu tuh gak ada di kemasan yang kertas ya kertas kertas ini ya kertas warna kuning ini kemasannya udah kaleng nah ini spek aslinya data spek untuk unit aslinya dia berapa panjangnya berapa berapa beratnya dan lain-lain dah jadi kita tuh tau disini jadi ada product knowledge nya tuh disini jadi kita bisa mengenalin lebih dalam unit aslinya keren kan ada edukasinya ada nilai plusnya wah dibaliknya juga bisa ada tulisan-tulisan lah ini kaleng ini kalengnya keren pokoknya deh berasa istimewa banget tetep buatan Cina nah kita buka ya masih ada lagi buku apa buku pedoman hidup buku pedoman hidup pokoknya lu ini ya buat baca-baca ya buat dilihat-lihat ya jadi disini isinya kumpulan koleksinya dia mulai dari skala 187 skala 150 komplit ada disini semua jadi disini nanti kalau lu pengen koleksi koleksi lebih lengkap tinggal lihat di katalog ini aja sih bahkan keretapun dia bikin tapi ini belum pernah ngeliat nih penasaran juga sih skalanya berapa ya 150 gede banget ini kereta kalau untuk skala 150 itu unitnya banyak karena memang lebih fokusnya dia di 150 ya karena memang dia basicnya dia buat merchant buat customer ya masih customer yang beli unit satu banding satunya jadi dikasih souvenir gitu buat taruh di apalah meja kantor gitu komplit kan banyak dia itemnya banyak 187 juga kayaknya sepertinya ada unit-unit yang baru ya update update-nya ini kayaknya ada yang ini 187 ya oh iya bentar 187 nah ini dua ini yang baru semua nih kalau mau berburu alat berat cari yang kemasannya kaleng jadi unitnya dibuang kalengnya disimpen karena yang lebih keren tuh kalengnya ini dia untuk pelindung unitnya itu tebal banget komnya itu tebal itu bener-bener bakalan aman dah lu dibanting-banting sama kurir juga aman nah ini detailnya nah ini kelebihan dari yang merek dia master tuh udah ada drivernya ya jadi jadi udah ditambahin drivernya ini detail banget depannya main artikulasinya semua main rodanya udah pasti muter detail veletnya ada kembangannya juga ada untuk detail figure-nya biasa ya beda sama figure pressure ya ya kalau pengen diganti sih bisa gampang kok nyopotin ya tuh ini main semua loh naik turun dia buat pijakan ke tanah ya biar nggak lari gitu biar nggak geser ini ke kiri ke kanan naik turun main semua bro gila kan cuma ya kalau 187 tuh dia nggak detail seperti 150 ya kalau 150 tuh dia dia setiap di hidroliknya pasti ada kabel ada kabel-kabelnya ya ada kabel hidrolik ada kabel ya ada kabel hidrolik ada kabel hidrolik ada kabel hidrolik kalau untuk 87 nggak ada gak apa lah ini aja udah lumayan ini aja udah lumayan oke terima kasih yang udah nonton dari awal sampe akhir jangan lupa subscribe jangan lupa like nya thank you Assalamualaikum Terima kasih telah menonton